Hai lo jumpa lagi bersama channel kacung mc Hai kesempatan kali ini cara ingin menjelaskan bagaimana cara kita meloloh burung anakan kemeladeh dengan menggunakan por ya por SKM atau dengan pisang ya dengan pisang Hai iya dengan pisang Hai pisang juga bisa Hai menggunakan Hai iya tahu dengan pur juga bisa Oh seperti itu kita tinggal Hai nah ini tak ketuk seperti ini dia akan Oh ya langsung minta makan Hai el-el am nah seperti itu ini anakan burung kemeladeh ya kemeladeh itu seperti ya yang di penalu bahasa ini saya di penalu ini kemarin kita dapat dari pohon blimbing paling atas dan kita ambil udah besar tinggal gitu aja ini dari kecil ya kita ini in Hai paket semakan nah nih seperti ini Hai sarangnya ya Hai sarangnya seperti ini menggantung terus kita ambil Hai terus kita ambil Oh ya sudah besar udah segini-gini teman-teman Oh ya kali aja kalau belum tahu ini namanya juga cip keres Hai kita dapat mencarinya enak juga loh ya suaranya Hai dia tergolong langkah susah dicari Hai kalau ingin mencarinya ya seperti ini sarangnya menggantung Hai seperti ini modelnya nah ini bisa dipucuk-pucuk pohon bisa di blimbing bisa diponsir Hai mangga ataupun di semangka edek ini semangka nangka seperti ini ya menggantung dia kecil teman Hai ya kecil nah ini biasanya kalau sudah bulunya ini sudah penuh kita bisa Hai buang ini sarang dan kita Hai taruh supaya dia Hai ini berpijak pada Hai sarang Hai ini nantinya kita belum tahu ya ini ya ceweknya mana cowoknya mana tapi kayaknya ini cewek sama cowok Hai Biasanya yang cowok itu dadanya merah Hai ini karena masih kecil Hai kecil jadi semuanya masih Hai belum begitu tahu dan belum begitu jelas yang mana cewek yang mana cowok Hai nanti kalau sudah besar ini Hai apa ini paruhnya ini kalau cowok itu berubah jadi hitam nah seperti itu caranya tinggal kita ketok dan kita bunyikan seperti ini Hai langsung dia ingin minta makan nah ini kalau sudah besar ini jina teman karena apa karena dia dari kecil Hai Hai biasanya itu isinya ada tiga ada empat ini kemarin kita dapet isi dua ya lumayanlah untuk Hai biaraan nantinya suaranya ini teman indah dan bagus Hai nanti ini jarang ada yang punya kenapa karena susah dicari Hai kenapa karena dia ini di kalau enggak jeli bener-bener enggak bakal tahu karena ini bu sarangnya ini kecil bener Oh kecil ya Oh ini sepasang nih kita dapat kemarin teman 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 Hai kalau yang enggak jeli enggak bakal tahu dimana tempatnya dia bersarang Hai nah ini kira-kira masih sekitar dua minggu lagi baru bisa berpijak Hai dan tidak butuh sarang laki dan dia sudah panjang-panjang ini bulunya Hai ini namanya Hai kemeladeh citkeres ya namanya citkeres bisa juga dibilang cabe-cabean burung cabe-cabean jawa ya ini Hai ini kecilnya Hai kalau sudah besar nih lantang nih suaranya Hai oleh sebab itu kali aja temen-temen ada yang pingin mempunyai burung seperti ini Hai bisa kalian cari di bucuk-bucuk pohon yang menggantung di paling ujung dia ini paling ujung kelihatan biasanya tapi kecil kalau enggak jeli ya emang rada susah tapi biasanya kelihatan dari bawah Hai nah tandanya kalau dia sudah besar kayak gini ibunya itu ngasih makan itu biasanya keres biji keres yang sudah tua Nah itu kalau sudah dikasihkan ke sarang ini dan dia bolak-balik maka teman-teman bisa mengambil berarti tandanya dia sudah besar Hai takutnya nanti udah ketemu dikiranya sangkanya ada anaknya padahal belum ada anaknya rugi kan pokoknya kalau ketemu sarang burung ini kalau dia sudah indukannya memberi makan pakai keres hai 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 hai